Pasukan Ukraina disebut siap melancarkan serangan balasan besar-besaran melawan Rusia. Hal ini dengan bantuan senjata barat dan Amerika Serikat. Dikutip dari Kompas.com, pada hari Kamis 8 Juni, Ketua Kepala Gabungan Amerika Serikat, Jendral Mark Milley, memberikan penjelasan. Ia mengatakan pertempuran di Ukraina telah meningkat. Milley menuturkan terserah Ukraina untuk mengumumkan apakah kampanye serangan balasannya secara resmi telah dimulai. Namun yang jelas menurutnya pasukan Ukraina siap untuk pertempuran. Disebutkan Ukraina memilih untuk berperang dalam pertempuran ofensif atau dalam pertahanan. Ia juga mengatakan pasukan Ukraina telah dipersiapkan dengan baik. Kendati begitu, ia memperingatkan bahwa seiring berjelannya waktu pertempuran akan bervariasi. Ia mencontohkan pertempuran Normandia atau pertempuran besar lainnya, perang adalah memberi dan menerima, termasuk akan adanya tindakan ofensif dan tindakan pertahanan. Menurutnya perang ini akan menjadi pertarungan bolak-balik untuk waktu yang cukup lama. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat dan sekutu serta mitra telah mengelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat senjata militer ke Ukraina. Mereka juga telah menyiapkan berbagai pelatihan tempur. Sehingga pasukan Kyiv dapat mempertahankan peralatan itu dan bersiap untuk serangan balasan yang telah lama dinanti. Mili berbicara ketika pasukan Ukraina secara luas terlihat bergerak maju dengan gelombang baru pertempuran di sepanjang lebih dari seribu kilometer dari garis depan di timur dan selatan. Di sisi lain, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama tiga hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soibu pada Rabu kemarin. Ia menerangkan dalam tiga hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan, Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia mengagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tak tercapai. Rensi Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan mengungkapkan secara total dalam waktu tiga hari, Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter.